Setelah kami terpisah oleh Salma selama 4 bulan, selamanya karena juga adanya waspada Kongri 19 ini, kemarin Alhamdulillah sekitar 3 minggu lalu Salma sudah pulang ke Jakarta, namun demikian juga tidak pulang ke rumah karena harus menjalani isolasi mandiri. Lalu kami kemarin sekeluarga sama adiknya Salma tentunya sudah kangen luar biasa, ya betul-betul nggak ketemu secara fisik, di hari Salma mau pulang ke rumah, tiba-tiba malamnya Salma bilang badannya panas. Salma badannya panas tinggi sampai berapa yang? 41. Jadi kita langsung bingung ya, ini ada apa bagaimana. Lalu saya juga tanya selama isolasi mandiri sama Salma, Salma juga tidak keluar kemana-mana, hanya berada di dalam kamar saja. Kemana-mana hanya di dalam kamar. Lalu kemarin kita jemput, kita bawa ke rumah sakit untuk diperiksa semuanya secara global. Entah apaan pemeriksaan apa ya? Sekarang saya. Apa namanya untuk, jadi kan diperiksa ke dokter internis gastro gitu ya, memang karena dia bermasalah di lambung. Jadi memang ke spesialis gastro, ya hasilnya memang harus diusg dulu, dan itu juga CT scan dan sebagainya. Sampai akhirnya diputuskan mas rumah sakit juga itu panas-panas juga anjang, karena memang rumah sakit mengharuskan untuk di-sweb, di-refit, dan diperiksa tolak. Alhamdulillah semuanya bagus, tapi sekarang pasti, apa namanya, rencana hari ini sebenarnya mau pulang, tapi nggak jadi karena HB-nya masih reka-reka. Jadi ada kembangan selanjutnya nanti, ketupanya seperti apa mungkin? Saat ini Salma sedang diambil tes lab-nya lagi ya, dan selanjutnya lagi untuk berkait dengan COVID-19. Kalau memang kemarin kata dokter, ada sedikit memang infeksi ya, dengan penyakitnya, kata dokter tidak ada hal yang mengkhawatirkan ya. Tidak ada yang mengkhawatirkan dan tidak ada yang mengkhawatirkan. Tapi apa sih kan apabila-apabila efeknya atau penyebabnya sampai yang sama punya? Atau mungkin sebelumnya punya riwayat penyakit apa gitu? HB 41 kan tinggi banget nih Pak. Iya, jadi memang Alma itu punya mah-mahnya tuh akut gitu kan, karena memang gaya hidup itu ya, itu suka diet, makannya telak, juga itu juga aktivitasnya banyak, jadi memang dia basicnya sudah punya mah. Dan sudah beberapa kali juga memang masuk ke CV, karena mah-nya itu. Nah, kemarin sampai karena ada panas gitu, makanya udah deh, saya bilang dirawat aja, cek secara keseluruhan. Ya, itu dan hasilnya Alhamdulillah sih semua bagus, tapi memang mah dan dokternya sendiri bilang bahwa, ya mah itu memang penyakit yang bahkan itu jadi lifetime gitu. Jadi itu juga bagaimana kita memandangnya aja. Nah, ini kan pergi selama 4 bulan kan? Mungkin di luar sana ada kekerasan fisik sendiri gak sih? Tidak sih, Alhamdulillah. Salma selama di Bali baik-baik aja, karena juga dia tidak lepas daripada orang-orang yang menjaga dia ya. Baik itu yang dia ketahui maupun yang tidak diketahui. Jadi memang saya titipkan sama orang-orang di sana, untuk selalu menjaga Salma kemana, 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 keisi siapa. Tapi khawatir zaman akhirnya penyebab salah satu hukumlah itu kan, mungkin kalau di luar itu pergaulannya bebas gitu, atau kayak minum alhamdulillah, segala macam itu sana tuh udah nyawa saya gitu. Nah, menurutnya ada kekhawatiran karasi ibu, karasi itu gak sampai ada. Mungkin keselamannya tidak karena efek itu atau apa? Tidak ada. Basically itu memang saya tahu anak saya, maksudnya dia itu memang sejarahnya memang ada penyakitman. Mungkin semakin kekini, semakin suka kambung, karena dia itu dietnya memang kacau. Terus satu, jadi dia itu sering gak makan gitu kan. Terus dari itu juga, ya itu tadi seperti saya bilang tadi, aktivitasnya ini itu. Kalau bilang minum, ya saya mah tahu ya, maksudnya di usia ini itu pasarnya anak-anak suka sekali sekali. Tapi kalau Alma sendiri, dia bukan peminum. Dia bukan alkohol. yang menyebabkan rumahnya itu terjadi. Berarti ini karena udah jatuh sakit lama, ini bakal lebih intensif lah sih untuk menjaga dia dan untuk kita boleh jauh dari rumah atau itu. Enggak juga ya, biasanya maksudnya Alma itu sudah dewasa ya menurut kami gitu kan. Kalo ini ya sebagai orang tua pasti selalu menasehati, mengawasi ya selayangnya orang tua. Tapi juga bukan berarti jadi dihukum atau bagaimana sih. Nah itu dia nih. Ini mumpung mudah-mudahan dia nonton ya di televisi ya. Kalo memang ada yang merasa dekat dengan Salma, merasa menjadi teman dekatnya Salma, ya ini sebenarnya saat atau momentum dia mendampingi. Kalo memang dia sayang, dia serius. Jangan ada momentum seperti ini dilewatin sayang. Untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya, sebenarnya kalo memang ada seseorang yang dekat dengan Salma, ya ini momennya sayang ya. Jadi, jangan-jangan kalo ada kayak begini dibalikin ke orang tuanya, kalo seneng-seneng ya mereka berdua aja. Kan gitu ya sayang ya. Kurang lebih gitu. Jadi, kalo yang merasa atau yang berani mengaku, ya silahkan hubungi saya di nomor handphone saya. Kan gitu. Apa-apa takut sama Abang? Tentu di nomor handphone sampai-satut itu berani menghubungi atau menanyakan apa-apa? Gini, kalo saya prinsipnya gini. Kalo memang laki-laki yang dekat dengan Salma punya intikat baik, ya sama juga lah seperti kayak teman-teman yang dekat sama Salma, kalo punya intikat baik, kenapa harus takut? Saya orang tua yang bukan diktator, bukan tangan besi, saya kebetulan orang tua yang bisa masuk ke teman-temannya Salma juga. Jadi, ya kalo memang dia punya niat baik sama Salma, saya yakin juga harusnya sih tidak ada masalah dengan kami. Tapi memang, Abang sendiri sih. Sebagai apa tuh, tau di tempat, oh, siapa dia itu? Tau dari orang dekat atau siapa? Tau. Oh, ibunya tau. Saya malah gak tau. Gak ada lah. Tapi ada tentu. Terus itu orang Indonesia, terus terakhir kabarnya orang tua. Oh, yang di Amerika. Ya, kalo itu sih... Sebenernya udah ditunggu. Ya, udah ditunggu. Sebenernya udah ditunggu untuk... Selalu ditunggu. Salma kembali lagi ke sana. Tapi kan juga, saya bicara sama ibunya, situasinya di Amerika pun juga sedang tinggi ya. Tinggi, COVID-nya sedang tinggi. Lalu di luar daripada COVID-nya sendiri juga sedang tidak kondusif gitu. Sedang ada peristiwa-peristiwa yang... Kayaknya kalo kita antar ke sana, kita tinggalin anak kita di sana, kayaknya lah. Malah jadi pikirannya lebih... Daripada kalo nitipin di Bali ya yang ini. Tapi kalo secara pribadi, Abang lebih suka sama tancaran dengan orang Indonesia atau orang luar, Abang? Kalo saya lebih suka sama siapapun dia, termasuk mungkin dari planet, asal dia cinta dan sayang banget sama anak saya. Jadi nggak ada kriteria apa dia harus siapa, bagaimana. Namun kebetulan yang kemarin itu, yang kita coba... Apa ya bahasanya ya? Bukan taruh. Bukan taruh. Yang kita coba deketin di Amerika itu siapa tau berjodoh. Gitu kan. Itu kebetulan juga dia sudah mapan, sudah graduate jadi seorang pengacara di sana. Ada pekerjaan yang baik lah. Bang, tapi kabar kan dulu kan ada kabar. Dulu salaman juga sempat deket sama Atta, Bang. Saya berharap ini bisa menjadi, ini akan berlanjut ke depan. Tapi di lain sisi, Atta kan deket sama Alma dan akan munika, Bang. Ini gimana tanggapannya, Bang? Atta sama Alma itu, itu saya tahu dari awal itu hanya temenan. Dari mereka sama-sama masih belum, maksudnya dikenal orang dan sebagainya, itu memang sudah temenan. Ketika Alma ada acara waktu itu juga menikas juga, juga Atta juga datang. Jadi mereka dari dulu sampai sekarang adalah teman. Oh, teman ya? Teman. Tapi Alma sendiri sekarang memang, pacaran apa yang dia? Tidak lagi. Ibunya lebih tahu kan ada Sedi. Ternyata salah ngomong, saya dicubit. Bang, karena deketnya, Abang sempat jodohin sama Atta. Salma itu. Sempat dijodohin. Ini ngitisin dong. Ngitisin. Ini sama Atta katanya. Itu dimana Bang? Tidak ada. Tidak ada. Alma sama Atta itu benar-benar temenan. Atta juga sudah ada pasangan. Alma juga ada pasangan. Tidak lah. Atta sama Alma sekali lagi saya tegaskan, dari sebelum mereka dikenal orang, mereka teman sampai sekarang juga teman. Jangan netizen bilang juga, karena itu di Salma sakit, gara-gara mungkin. Ata mau ikas Salma Aurel jadi sakit, mungkin juga gak bakal lo nekisnya. Gak. 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 Kumpungannya. Walaupun mau ada yang harusnya sakit itu, ya mantan-mantan nyata gitu. Ya termasuk salah satu klien saya harusnya. Ini kan gak ada kaitan sama dia. Tapi Atta udah cukup lu sama. Ini gak bisa dikenal. Ini gak bisa dikenal. Mungkin kita keluarga, ada itu video call atau ke gitu. Gak bisa dikenal. Video call. Mba Iphone. Mbak 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 Iphone. Iphone. Benj мат. Mbak Iphone Man. adi everyone. But then. Film. What gleichzeitig. Sebelum. Mbak Iphone. Alhamadu memang karena dia lagi dalam waktu saya ulang tahun dia masih dalam masa karantina Jadi dia belum sempet kaki tapi dia sudah tanya memang gitu kan dia tahu apa Tapi memang belum sempet kaki Kalau karantina itu udah kena COVID-19 ya? Enggak Biasanya kalau dia berpergian dari luar kota Kalau saya sih sebenarnya buat Alhamadu menikah Kapan aja ya? Kapan aja dia merasa tiap dan pasangannya juga siap hati-hati Dan juga itu tadi di mencintai Mereka berdua saling mencintai dan menerima kekurangan pasangan yang masih hati Ya udah, gak usah repot-repot Saya ada perawatiran waktu yang bahkan saya mengingat sebenarnya tidak panjang Dan maksudnya di depannya itu harus lebih yang hati-hati Jika harus lebih yang kolektif Kalau lebih hati-hati yang sudah mati Yang harus bisa lakit Dan yang pasti kita juga harus kenal Karena yang kemarin Kak Edi Kak Edi, gimana Kak Edi menurutnya nih? Setelah empat bulan gak ketemu Lama gak ketemu Salma Tiba-tiba dia jatuh sakit Perasaan seorang ibu seperti apa sih? Tapi keadaan akan sekarang udah mulai membaikan Kak Edi Baiklah dia sehat Cuma maksudnya Saya lihat Tapi gak bisa itu keinginan saya Semua ibu pasti pengen ada kalau anaknya sakit Itu kan Kayak dia itu masih kecil gitu Tapi kan Saktanya memang mereka itu sudah dewasa Ya saya sedih aja gitu Tapi tak Apa yang gak bisa ngerawat dia seperti Waktu dia masih baik Ini selalu terkumpul terus Selalu terkumpul terus Selalu sedih terus Ini selama-selama Ya gak Gak ingin lah Cuma tertentu aja Mungkin rasa kangennya kita juga Saya kemarin juga jujur aja ya Nah ini tukang berantem lah Kalau tidak ada tukang fight Tapi kemarin saya betul-betul Waktu Ngantersalma masuk rumah sakit Saya merasakan, aduh saya pengen Peluk dia, harusnya udah di rumah Udah bisa kumpul-kumpul Tapi dia keluar karantina Itu solat mandirinya Malah langsung masuk rumah sakit Membuat saya meneteskan air mata Artinya Apa ya Saya rasa manusiawilah Siapapun dia, apapun pekerjaannya Ketika berhadapan dengan rasa rindu Rasa kangen dengan keluarganya Yang harusnya hari itu kita jemput Untuk pulang ke rumah Tapi malah kita antar ke rumah sakit Ya itu ada rasa ini Kenapa segitu maksudnya gini Karena di amat itu basicnya kan Anaknya tuh kuat gitu ya Gak pernah sakit Anaknya tuh mandiri banget Melihat kemarin dia itu juga Lemes banget sampai nangis Itu yang buat saya tuh kayak Tapi alhamdulillah semuanya Dokter juga udah bilang Bahwa semuanya baik-baik aja Tidak ada yang mengkhawatirkan Tidak ada yang membahayakan Obatnya Tinggal menghabitkan obat infus Lalu abis itu minum obat Apa? Rawat jalan selama satu minggu Insya Allah semuanya beres Jadi total berapa hari Kalau dirawatnya sih ini hari ketiga ya? Hari ketiga Tapi kita Dalam hal amat Ya gini ya Kita sih gak bisa membatasi Istilahnya pergaulan anak Tapi kita memonitori Bagi orang tua Dan ya menjaga sebisa yang kamu bisa lah Artinya Tidak ada perlakuan yang Kamu tidak boleh keluar Atau tidak boleh kemana-mana Gak tetap Tapi saya juga tetap Menitipkan Orang-orang ya Untuk menjaga salma Baik yang salma tau Mau ban yang tidak tau Mas tadi sebabnya juga Infeksinya Semua juga Dia mah Dia tuh mahnya tuh memang Sudah apa ya sih Sudah Apa istilahnya ya Pokoknya mahnya tuh memang udah lama Sudah sering Timbul Sudah beberapa kali Kalau dia lagi Mahnya lagi Terasa dia pasti Pergi sendiri Ke UGB Untuk dapat infus Ini itu Ini kemana aja sih Ya Yang dikatakan oleh Mamanya Salma Betul Bahwa Salma selama ini Dia bukan anak yang Tipikal anak manja Dia anak yang mandiri Ketika dia sakit Saya tiba-tiba lihat Sampai jumpa